Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Reza Amelia kelas 10 Saya akan membacakan surat Al-Ghufir Ayat 37 sampai 44 A'udhu billahi minan syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Asbab al-samawati fata'li'a ila ilahi musa Wa ini ladunuhu kaziba Wa kazalika izuyina lil fir'aun su'u'amalihi wa sudda'anissabil Wa ma qaidu fir'aun illa fi tabab Wa qolalladhi amana ya kawmi Ittabi'u ahdikum sabi'il al-rusad Ya kawmi innama hadihil hayatud dunya mata' Wa innal ahirutahiyya durul kuror Man amila sayyatang falayuhza ila mislaha Wa man amila soliham Min zakarih awusah Wa huwa mu'minu fa'ula'ika Wa huwa mu'minu fa'ula'ika Yadakulu nar zannata yur'zakul Nafi'ya bidhoy dihisab Wa ya kawmi ma li ad'ukum ilan nazati Wa tad'unani ilan nar Tad'unani li akfuro billahi wa usrika Bihi malaysha Bihi malaysha li bihi ilmu Wa ana ad'ukum ila azizil gufar La zaroma annama tad'unani ilayhi Laysha lahu dakwatu fit dunya Wa la fil akhira Wa la fil akhira Wa annama raddana ilawla Wa anna musrifinahum ashabun nar Fasatadakurunama akulu lakum Wa ufawidu amri ilawla Inna allaha basirum bil'ibad Suratakawlahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari godan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih, maha penyayang Yaitu pintu-pintu langit Agar aku dapat melihat rob musa Tetapi aku tetap memandangnya seorang penusta Dan demikianlah dijadikan terasa indah Bagi Pir'aun perbuatan buruknya itu Dan dia tertutup dari jalan yang benar Dan tipu daya Pir'aun itu tidak lain Hanyalah membawa kerugian Dan orang yang beriman itu berkata Wahai kaumku, ikutilah aku Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini Hanyalah kesenangan sementara Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat Maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu Dan barang siapa mengerjakan kebaikan Laki-laki maupun perempuan Sedangkan dia dalam keadaan beriman Maka mereka akan masuk surga Mereka diberi rejeki di dalamnya tidak terhingga Dan wahai kaumku Bagaimanakah ini aku menyuruhmu kepada keselamatan Tetapi kamu menyuruhku ke neraka Mengapa kamu menyuruhku agar kapir kepada Allah Dan mempersekutukannya Dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu Padahal aku menyuruhmu beriman kepada yang maha perkasa Maha pengampun Sudah pasti bahwa apa yang kamu suruhkan Aku kepadanya bukanlah sesuatu seruan yang berguna Baik di dunia maupun akhirat Dan sesungguhnya tempat kembali Kita pasti kepada Allah Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas Mereka akan menjadi penghuni neraka Maka kelah kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Sungguh Allah maha melihat akan hambanya Maha benar Allah atas segala firmannya Sahabat Allah menguruhkan Al-Quran dengan bahasa yang mudah dipahami Maka kita semoga senantiasa memiliki semangat dalam memperajali Al-Quran Amin Insya Allah Kali ini kita akan menjelaskan tentang Ayat 39 yang terdapat dalam Quran Suat Al-Ghufir Di ayat ini dijelaskan tentang kehinaan di dunia dan kesempurnaan di akhirat Kesenangan di dunia sifatnya hanya sementara Karena ia bisa hancur dan sirna Sedangkan kenikmatan di akhirat itu akan kekal Dan tepat kembali bagi seluruh manusia Jika kita memahami bahwa dunia dan segala isinya itu hanya kesenangan Dan keindahan yang sementara Maka kita tidak akan melakukan perbuatan yang dapat menambah dosa Dan bernilai buruk di hadapan Allah Tapi kita akan senantiasa mengerjakan aman kebaikan dengan ikhlas Karena kita yakin ada balasan kebaikan yang berlipat di akhirat Saat kita melakukan dengan ikhlas Dan Allah pun sudah menyediakan surga yang abadi di akhirat nanti Insya Allah Mungkin sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Akhiru kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!